Dan juga ada lo Tio B itu sendiri dipanggil TNI Bener nih Ini acara TNI nih Tuh Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sudah lama ya sebenarnya gue gak mereksikan lagi untuk Tio B itu sendiri ya Dan Alhamdulillah untuk dimasuk di tahun 2024 ini sendiri Jadi kita akan jalankan lagi Kita akan mulai mereksikan lagi hal-hal yang The best-best-nya dari Tio B itu sendiri Tapi sebenarnya memang bukan masalah The Best-best ya All The Vue B itu sendiri All yang diberikan dari Tio B itu sendiri adalah Tio's The Best Ya oke Nah kali ini gue akan mereksikan lagi Mungkin akan mengingat-ngingat kembali gitu Jadi buat lo semuanya juga Ya mungkin sudah lama banget nih reaksennya Tio B itu sendiri oke Nah kali ini gue akan memberikan lagi Hal-hal ini adalah kumpulan-kumpulan video klik Tio B tadi Tahun 2020 2014 2014 sampai dengan 2021 kemarin dulu Ya Ini adalah klik-kliknya Dan ini mungkin ada sebagian dari video-video itu sendiri yang belum pernah kita lihat Apa lagi Bik Video-video lamanya dia ya Oh gila gitu loh Keren Keren kan ya Dan juga ada lo Tio B itu sendiri dipanggil TNI Bener nih Bener nih Untuk nyanyi lagi dong Kau bisa Oke lah kita nonton aja ya Tahun 2014 nih oke Ini di mana ya Kayak panggung-panggung hiburan itu Desa Ciu Dia Tuh kan dikasih tau semuanya loh keren Tio B juga menjadi satu dari dua band Satu dari kategor umum loh yang mendapat Oh gila Jadi kayaknya kita harus ini Kita ruas nih oke ya Sebentar ya Oke Voice of Baceprot Atau lebih seringnya sebenarnya disingkat dari VOP Ini adalah grup musik metal yang berasal dari Garut, Jawa Barat Band trio wanita yang digagas awal 2020 ini Digawangi sebenarnya oleh Marsha, vokalis dan gitaris yaitu ya Siti itu sebagai drummer dan Bidi ini sebagai basis Dibentuk sejak ketiganya masih menempuh pendidikan di bangku sekolah Dinamakan dengan Baceprot atau sudahnya Baceprot berarti musik atau bawel Ini mempersatukan sebenarnya musik dari mereka yang mainkan Berawal sebenarnya saat itu Marsha, Siti dan Bidi mengikuti kegiatan ex school Di salah satu madrasah MTS di Singajaya Garut Dengan bimbingan dari Abah Ersa atau guru Ersa Eka Susila Satya Ini biasanya memang dipanggil Abah loh jadi Abah Ersa Sebagai pelatih sekaligus guru konsulin di sekolah tersebut Nah Abah juga kerap mengajari ketiganya ini bermain musik Dan memberikan represi tentang musik Hingga mendorong ketiganya untuk tampil dalam ajang kompetisi musik di daerahnya Sejak awal dibentuk pada 14 pepuri 2014 Itu loh nanti ya sebentar lagi ya akan ada pemilu juga kali ya Di dalam 2024 ini sudah masuk di 10 tahun ya Oke banyak yang pertentangan yang dihadapi Ini terutama dari lingkungan sekitar Karena gaya musik yang mereka mainkan dianggap tidak pantas Namun di tengah T.O.B. bertentangan tersebut T.O.B. malah mulai dikenal dengan mengikuti sejumlah festival Dan pertunjukan di kota-kota Jawa Barat Hingga menyuarakan kritik tentang apa yang mereka rasakan melalui ekspresi musikalitas Jadi ini yang kalian sering ingin itu sendiri ya Sebenarnya jadi T.O.B. itu sendiri memang kerap membawakan cover-cover lagu Di antaranya itu adalah Red Skin The Machine, Slipknot, Red Hot Chili Paper dan lainnya Ya oke nah kita lanjut lho Ini tahun 2015 nih Insta aja physical band belajar se Kabupaten Garut Gila ini banyak lho jamming dengan 10 band ini di Garut gokil Keren lho Tapi udah chatting udara Sembilan TV Garut Terima kasih telah menonton Keren gak? Keren gak? Ini acara time ini Tuh Terima kasih telah menonton Keren keren Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siti musik metal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Keren Oh ini yang di KFJ nih, konsen musik amal, musisi muda Garut, oke PEMBICARA 1 Widiii! Bener lagi si Widii lagi nih! Mau musen di pantar kalemkan si malah ya! Gila ini! Terima kasih telah menonton!